Nasib nahas dialami ayah dan anak di Lembang Pakala, Tanah Toraja. Keduanya tewas tersengat listrik jerat babi saat hendak mengantar kerbau ke seberang sungai. Warga Lembang Pakala, Mangkendek, Tanah Toraja, dikejutkan dengan penemuan jenazah Musrianto dan anaknya, Fitria Palili, dari Pematang Sawa. Keduanya ditemukan tak bernyawa akibat tersengat listrik jeratan babi. Musrianto dan Fitria tak kunjung kembali ke rumah setelah Rabu kemarin mengantar kerbau ke sungai yang jaraknya 2 km dari tempat tinggal mereka. Istri korban yang cemas menghubungi sepupu korban hingga warga melakukan pencarian. Jasad kedua korban ditemukan dekat Pematang Sawa dan langsung dievakuasi. Korban adalah bapak dan anak. Jadi kami juga sangat kehatin dengan kejadian ini. Dua orang harus meregang nyawa karena jeratan yang untuk ditujukan kepada babi, menghalangi babi masuk ke sawah atau ke kolam ikan, tapi ternyata merangkut nyawa dua orang, anak dan bapak sekaligus. Dalam dalam perasaan ditemukan itu kondisinya bapak dalam karya memeluk anaknya. Jenazah kedua korban dimakamkan di TPU Lembang Pakala, Kecamatan Mangkendek. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!